Hai guys, kali ini saya sudah berada di Desa Sumberwaru, Sukowono ya pak ya Disini saya akan mereview sapi indukan punya bapak, siapa pak disini? Bapak Arfi, mantan kepala desa Sumberwaru guys, Sukowono Disini bapak memiliki berapa sapi pak? Cuma dua ya pak ya, indukan dan pedet yang di ini ya pak ya Pedetnya umur berapa pak kira-kira pak? Dua bulan Dua bulan pak? Boleh saya lihat ke dalam pak untuk sapinya? Boleh ya, siap Ini sapi limusin ini sudah berumur berapa pak kira-kira? Kalau usianya enggak tahu ya, cuma punya anak tiga Sudah punya anak tiga ya pak ya? Dua bulan Nah, untuk ini jantan betina pak pedetnya ini pak? Jantan ya? Kira-kira kalau seandainya bapak dijual ini dibanderol dengan harga berapa pak? Kira-kira? Kalau ananya mungkin dua belas atau tiga belas ya Dua belas juta hingga tiga belas juta guys Ini belum di ini ya pak ya? Iya, belum Belum ya? Oh iya Umurnya berapa bulan pak kira-kira? Ini dua bulan Dua bulan Kira-kira kalau seandainya pemirsa youtube sekalian jika berminat untuk daerah Sukowono terutama Ini mungkin pedet yang seperti ini dibanderol dengan harga 12 hingga 13 juta guys Ini jantan ya pak ya? Umurnya berapa ini pak? Kira-kira ini pak? Dua bulan Dua bulan ya pak ya? Nah, misalkan pak ini Untuk yang indukan ini Misalkan kalau untuk dijual kira-kira nanti harganya berapa pak? Dua puluh lima ke atas Dua puluh lima ke atas Super ya pak ya? Untuk beratnya kira-kira bisa mencapai berapa kilo pak? Untuk beratnya Dua gintal setengah tiga gintal Sampai tiga gintal ya pak ya? Ini bapak membuat kandang ini sudah mulai tahun berapa pak? Mandirikan kandang ini Sudah dua tahunan ya pak ya? Dua tahunan ya pak ya? Ini guys sapi yang dimiliki oleh bapak Afri ya pak ya? Arfi Di desa Sumberwaru Sukowono Jika teman-teman disini berminat untuk pedet jantan yang ada disini Jadi bisa langsung datang ke Sumberwaru Sukowono Nah ini dibanderol dengan harga berapa pak? Tiga belas Tiga belas juta guys Kira-kira umurnya dua bulan ya pak? Kurang lebih ya pak ya? Dua bulan masih pas Nah kalau untuk yang indukan disini guys Untuk yang indukan disini bisa dibanderol dengan harga kurang lebih 25 juta hingga 26 juta gitu guys Karena disini sudah merupakan indukan yang sudah mana Tiga kali ya pak ya Nah disini bapak memulai peternakan sapi sejak tahun berapa pak? Sekarang dua tahun yang lalu ya? Dua tahun yang lalu Dulu bapak sebelum terjun ke dunia sapi ini Sebelum terjun ke dunia sapi Bapak dulu misalkan profesinya apa pak? Dulu mantan kepala desa Mantan kepala desa guys Yang akhirnya sekarang istilahnya pensiun ya pak ya Pension langsung terjun ke dunia sapi ini guys Bapak disini Berarti rumputnya nyari sendiri ya pak ya? Saya memang nanam di sawah Oh nanam di sawah Ini rumput apa ini pak yang ada disini pak? Gajah Rumput gajah beserta disini ada jerami sepertinya ya pak ya? Tidak ada jerami Ada pak? Tidak mau jerami Oh tidak mau jerami Ini guys Contoh sapi yang sudah pernah beranak tiga kali Ciri-cirinya seperti ini Ini merupakan contoh Sapi indukan yang merupakan Apa? Hasilnya lumayan bagus guys Jadi Tanduknya itu agak ini ya pak ya? Kalau sapi yang bagus itu tanduknya Mengkok seperti ini ya pak ya? Kalau sandanya lurus gitu pak Kurang bagus ya pak Ini guys contoh ciri-ciri Indukan yang super Menghasilkan pedat-pedat super Yang seperti ini guys ya? Nah ini contoh tanduknya seperti ini Seperti ini ya Pakannya katul Katul sama apas tahu ini makanan Yang mana pak? Ini bantuannya dari rumput Ada katul Indukannya ini ya pak ya? Jadi tambahan pakan comborannya Indukan ini Ditambah apa pak? Katul Katul dengan Ampas tahu Siap Nah ini guys Trik dari peternakan Bapak Afri Ya pak ya? Jadi Untuk indukan yang seperti ini Bisa menghasilkan pedat-pedat berkualitas Mungkin triknya Untuk comborannya Sekalipun indukan Tidak masalah Diberi katul dan ampas tahu Begitu ya pak ya? Siap Untuk pakannya disini Ini rumputnya bisa berapa kali sehari pak Untuk beri pakannya pak Kalau ini cuma 2 Dalam 1 hari 2 kali ya pak ya Nah gini guys Dibanderol dengan harga kurang lebih 12 juta Hai Peternakan Kandang milik Bapak Afri Sumber waru Sukowano Ini guys pedatnya Dibanderol dengan harga 13 juta guys Hamil 8 bulan pak Masa besar Oh Sip ini pak Masa besar Tampungan Boleh Pocok Boleh Boleh Ya Kiring Boleh Pocok Masa besar Masa besar bapak kalau nyari rumput dimana saja Pak di sawah nanam sendiri ya Pak ya jadi kegiatan Bapak Afri disini kalau nyari rumputnya pergi ke sawah guys dan itu sudah merupakan menanam sendiri ya Pak ya siap kemana-mana aja guys eh tadi udah nge-review ciri-ciri indukan super yang dimiliki oleh Bapak Afri Afri Desa Sumberwaru Sukowono jika kalian menyukai videonya jangan lupa klik tombol like share dan subscribe ya guys ya